bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kan kawan ini beredar informasi di media kawan ya ini coba saya buat dan kita diskusikan Jakarta ya ini dari prensi media merdeka ya yaitu siap-siap lintasi 25 ruas jalan di Jakarta wajib bayar 19.000 rupiah ini semakin pintar saja sedotuan dari raket ini kawan nah ini ada beberapa daftarnya ya sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta bakal diterapkan berbayar atau elektronik drop prison atau ERP besaran tarif sekitar 5.000 rupiah hingga 19.000 rupiah sekali melintas pada draft rancangan peraturan daerah atau rapirda tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik disebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas hingga mengendalikan mobilitas warga di DKI Jakarta perlu diselengkerakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dan kapasitas jalan ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum serta kualitas lingkungan demikian bunyi draft tersebut dikutip selasa 10 Januari 2022 ulangin 2023 kemudian mengacu pada draft referda ini dijelaskan bahwa PPLE merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada jaringan atau ruas jalan tertentu dan atau kawasan tertentu dan atau waktu tertentu merujuk pada draft rapenta itu ada empat kriteria kawasan yang dapat diterapkan ERP antara lain memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak atau sibuk kemudian pada kawasan yang memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur demikian bunyi draft tersebut ketiga pada kawasan yang hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km per jam pada jam puncak terakhir tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dan trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan nah lalu berdasarkan kriterian ditetapkan tersebut Pemprov DKI Jakarta mencantumkan total 25 ruas jalan sebagai kawasan penerapan ERP di Ibu Kota berikut daftarnya Satu Jalan Pintu Besar Selatan Jalan Kejamada Jalan Hayamuruk Jalan Majapahit Jalan Medan Merdeka Barat Jalan Muhammad Husni Tamrin Jalan General Sudirman Jalan Sisinga Bangaraja Jalan Panglima Polim Jalan Fatmawati Jalan Suryo Pranoto Jalan Balikpapan Jalan Kiai Caringin Jalan Toman Raya Jalan General Esparman Jalan Gatot Subroto Jalan MT Hariono Jalan DI Panjaitan Jalan General Ayani Jalan Pramuka Jalan Salim Baraya Jalan Pasar Senin Jalan Gunung Sahari Jalan HR Rasuna Said Nah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik Pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik Diberlakukan Setiap Hari Dimulai Pukul 05.00 Pagi ya Sampai dengan Pukul 22.00 Malam Waktu Indonesia Bagaimana Demikian Bunyi rapir Datur Sebut Kawan Ini Makanya saya bilang Semakin pintar saja Menyedot Uan-uan dari rakyat Jadi Mau tidak mau Geribuan Bahkan puluhan ribu Motor Akan melintas Jadi sekali melintas Harus bayar Minimal 5.000 Masih bahkan 19.000 Kawan Ada-ada saja Cara berpikirnya ya Kalau Alasannya Masalah macet Ya dari dulu Macet Ya kan Makanya cepat-cepat Saja buat itu Ibu kota negara Yang baru IKN itu Nah Merkel lah Di sana itu Istana Presiden Ya Intinya Penjabat-penjabat negara Di sana Nah Jakarta Tetap menjadi Ibu kota Ulangi Jakarta Tetap menjadi Kota wisata Kota ramai Nah Kali begini Ya kalau Menurus saya ini Salah satu cara Bagaimana Pemerintah Setempat Menyedot Uang tambahan kayak gimana jadi saudaraku yang mau masuk Jakarta hati-hati yang pertama kalau mau masuk Jakarta ya siapkan uang-uang cadangan ya minimal Rp50.000 takutnya ya kalian bolak-balik melintas disitu karena sekali lewat Rp5.000 sampai Rp19.000 nanti balik lagi balik lagi iya kan nah inilah situasi kita sekarang kawan inilah situasi kita sekarang ya kalau memang apabila macet ya Jakarta lebih baik umumkan batasi batasi orang yang hidup di Jakarta nah Jakarta supi itu ini kan enggak buka datang semua datang ya silahkan silahkan numpul disitu nah dengan banyaknya orang di Jakarta kan otomatis ekonomi akan bergerak disitu coba Jakarta sepi coba Jakarta sedih ke orangnya ya ekonomi juga tidak begitu meningkat kenapa banyak sekali dari luar daerah masuk ke sana jadi ojek jadi apa dan sebagainya otomatis uang berputar disitu belanja disitu nah berputar lah Jakarta ini tapi jangan kelewatan seperti ini kawan ini sama dengan menyonserahkan rakyat kena yang banyak yang lewat nanti itu ya kelas ekonomi mau nengah ke bawah belum barang-barang nahal mahal semua dan sebagainya ini naik lagi betul-betul sangat jeli menyedotuan rakyat kalau begitu iya kan nah bagaimana menurut sahabatku baik jam tidurnya loh selamat menikmati selamat menikmati